Kisah-kisah dibacakan, gerak-gerik dan mimik diperagakan, suara lembut biola mengalun dan mengayun, ratusan penonton tertegun. Apa dunia aku terlirikan menjadi suara? Aku yang ngalirin dari kamu. Sabtu siang 2 April, Komunitas Bipolar Care Indonesia menggelar pertunjukan yang menggabungkan seni rupa, teater, dan sastra di Gedung Kemendikbud, Jakarta. Aku terjerembang. Aku terjerembang mengaluni ke dalam air. Pertunjukan itu sebagai bagian dari rangkaian Hari Bipolar Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Maret, serta bertepatan dengan hari lahir pelukis Vincent Vanggo yang hidup dengan bipolar disorder. Pertunjukan itu menceritakan kehidupan masing-masing pemeran yang merupakan orang dengan bipolar disorder. Mereka mengekspresikan perodemanik atau kegembiraan berlebihan dan depresif atau sedih yang dialami dalam kehidupan. Perodemanik dan depresif adalah masa yang mesti dialami orang dengan bipolar disorder. Aktris Marsyanda yang diketahui merupakan salah seorang dengan bipolar disorder juga turut berbagi tentang kisah hidupnya. Marsyanda didampingi Dr. Yeni DPSPKJ dan Igi Oktamiasi yang adalah salah seorang pendiri Komunitas Bipolar Care Indonesia. Marsyanda mengemukakan keluarga atau orang tua adalah pihak pertama yang mesti memberikan dukungan. Anak ataupun anggota keluarga yang hidup dengan bipolar disorder jangan pernah ditinggalkan. Laporan wartawan Kompas, Inki Rinaldi, dari Jakarta. Menteri Sampai, Inki Rinaldi Score, mengambil, dari kisah hidup pertama yang menarik. Terima kasih.